Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih seputar kinematika gerak lurus ya Kalau pada video sebelumnya kita bahas Gerak lurus versi pendatar atau horizontalnya Kali ini yang akan kita bahas adalah Gerak lurus versi tegak Atau disebut juga dengan gerak vertikal Gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal Atau tegak lurus dengan bidang horizontal Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan GLBB Atau gerak lurus berubah beratura Artinya gerak vertikal ini kecepatannya berubah ya atau tidak konstan Secara umum gerak vertikal dibedakan menjadi dua jenis Yaitu gerak jatuh bebas atau free fall motion Dan Gerak vertikal atas atau upward vertikal motion Mau tahu menjabarannya? Yuk cermati video berikut ini Gerak vertikal Jadi gerak vertikal ini merupakan gerak benda yang arahnya vertikal Atau tegak lurus dengan bidang horizontal Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan gerak lurus Berubah beraturan atau GLBB Kemudian dibedakan menjadi dua Yaitu gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas Baik saya akan mulai dari yang gerak jatuh bebas Terlebih dahulu ya adik-adik Gerak jatuh bebas Apa yang adik-adik pikirkan ketika adik-adik mendengar kata jatuh bebas? Nah ketika adik mendengar kata jatuh Pasti arahnya ke bawah Nah bebas artinya ketika benda ini jatuh ke bawah itu tanpa adanya kecepatan awal Atau disini kita bisa tuliskan V0 nya sama dengan 0 Kemudian karena jatuhnya ke bawah ini berarti percepatan yang bekerja adalah gravitasi Ingat semua benda di bumi ini selalu jatuh ke bawah karena ada yang namanya percepatan gravitasi Jadi nanti adik-adik jangan bingung G ini adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per second quadrat Sebenarnya nilainya itu tidak bulan 10 tapi 9,8 Nah agar adik-adik muda dalam menghitung nanti kita gunakan 10 meter per second quadrat saja Kemudian persamaan jatuh bebas Karena jatuh bebas ini merupakan GLBB Jadi nanti rumusnya ada hubungannya dengan persamaan GLBB pada video sebelum ini Yaitu ada VT sama dengan V0 plus minus AT Kemudian VT quadrat sama dengan V0 quadrat plus minus 2S Dan S sama dengan V0 T plus minus setengah AT quadrat Nah jadi kalau adik sudah hafal rumus GLBB Nanti rumus jatuh bebas, rumus gerak vertikal ke atas dan sampai nanti gerak parabola Itu nanti tinggal diganti-ganti saja Jadi yang perlu ada dihafalkan adalah rumus GLBB yang S sama dengan Vt dan juga ketiga rumus ini Ini yang wajib dihafalkan Kalau yang lain tinggal diganti-ganti saja Contohnya ini, gerak jatuh bebas Jadi kan tadi karena jatuh bebas, V0-nya 0 ya Kemudian A-nya sama dengan G Dari persamaan ini, ketika V0-nya itu diganti 0 Maka si Vt, V0-nya diganti 0 ya Ditambah kemudian A-nya diganti G Plus G Kenapa kok plus? Karena jatuh ke bawah itu kan dipercepat, bukan diperlambat V0 sama, maaf Vt sama dengan 0 ditambah GT Jadinya adalah GT Nah ini sesuai ya, Vt sama dengan GT Kemudian yang selanjutnya Untuk Vt kuadrat Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS Karena V0-nya 0 Maka saya tuliskan seperti ini deh Vt kuadrat sama dengan 0 ditambah A-nya ganti dengan G Kalikan dengan S Oh iya masih ada duanya Sip Nah Jadilah persamaannya tinggal 2 G S Sesuai ya, Vt kuadrat sama dengan 2 G S Terakhir Yang S sama dengan V0 T plus minus setengah T kuadrat Sekali lagi, V0-nya 0 Berarti 0 dikalikan dengan T Ditambah setengah A-nya ganti G T kuadrat sama dengan 0 kali T sama dengan 0 Setengah GT kuadrat Jadi S sama dengan setengah GT kuadrat Gitu ya deh ya Jadi ini semuanya berawal dari rumus GLBB Ketiga rumus ini Kemudian Tadi G adalah percepatan gravitasi Vt adalah kecepatan akhir Satuannya meter per second T adalah waktu tempu Dan S adalah perpindahan posisi dalam satuan meter Contoh soal yang pertama Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 45 meter di atas tanah Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat Yang pertama Kita disuruh menentukan waktu tempu benda hingga mencapai tanah Yang kedua Kecepatan benda Saat berada pada ketinggian 25 meter di atas tanah Mulai-mulai kita akan kerjakan terlebih dahulu Yang A Tentunya dengan menuliskan apa yang sudah ada di soal Jadi yang diketahui Oke jadi disini ada ketinggiannya Adalah 45 Oke jadi kalau ketinggiannya 45 Otomatis ketika dia jatuh bebas sampai tanah Perpindahannya Ya tadi 45 meter Kemudian Gravitasinya 10 G sama dengan 10 meter per second kuadrat Yang ditanyakan adalah waktu tempu Kita lihat kita coba pakai rumus yang mana Seperti yang tadi sudah diurekan Ada 3 rumus Yaitu VT sama dengan GT Sambil ingat-ingat ya Kemudian VT kuadrat Sama dengan 2GS Kemudian yang ketiga S sama dengan setengah GT kuadrat Kira-kira mau pakai yang mana Yang diketahui ada S Ada G dan T Untuk persamaan yang pertama Ini kurang Ada S nya Jadi tidak bisa gunakan persamaan yang pertama Persamaan yang kedua Ini tidak ada T nya Jadi kita harus gunakan persamaan yang ketiga S sama dengan setengah GT kuadrat Selanjutnya kita langsung gunakan Rumus Ini ya S sama dengan setengah GT kuadrat Diketahui S nya tadi adalah 45 meter Sama dengan setengah Gravitasinya 10 T nya yang dicari Oh iya jangan lupa Kalau GT kuadrat ini maksudnya G dikalikan dengan T kuadrat ya Jadi disini setengah dikalikan 10 Dikalikan dengan T kuadrat Titik ini adalah pengganti tanda kali Kalau di fisika Oke 45 sama dengan setengah kali 10 Jadinya 5 Jadi nanti T kuadrat sama dengan 45 Dibagi dengan 5 Hasilnya adalah 9 T kuadrat sama dengan 9 Jadi T akan dari 9 3 detik Simpulannya adalah waktu tempuh benda Hingga mencapai tanah adalah 3 detik Selanjutnya Pada persoalan B Yang ditanyakan adalah Kecepatan benda saat berada pada ketinggian 25 meter di atas tanah Dikatakan disini ketinggian awalnya adalah 45 meter di atas tanah Saya gambar dulu Awalnya adalah 45 meter Kemudian dia jatuh sampai di ketinggian 25 meter Ini tadi tinggi awalnya Nah ketika dia berada pada ketinggian 20 meter Artinya Ia menempuh perpindahan sejauh 45 dikurangi 25 Yaitu 20 meter S nya adalah 20 meter ini Kemudian tadi diketahui Gravitasinya adalah 10 Gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat Yang ditanyakan adalah Berapa kecepatan pada ketinggian tersebut Nah ada 3 rumus untuk gerak jatuh bebas Yaitu Yang pertama Jadi sambil hafalkan ya Berarti VT sama dengan GT Kemudian ada VT kuadrat Sama dengan 2 AS Yang ketiga ada S Sama dengan setengah GT kuadrat Dari yang diketahui Disini ada S Ada G Kemudian ditanyakan VT Maka untuk persamaan yang pertama Tidak bisa digunakan Karena tidak ada S nya Persamaan yang kedua Ada VT Oh ini pakenya G ya Bukan A Seperti ini Ada VT Ada G Ada S Nah ini sesuai ya Nah persamaan ketiga Ini kurang di VT Baik Saya akan gunakan persamaan yang kedua VT kuadrat sama dengan 2GS Sama dengan 2 dikalikan 10 S nya adalah 20 20 x 20 400 Ini baru ketemu VT kuadrat Maka VT sama dengan Akan dari 400 Yaitu 20 meter per second Nah ini jawabannya Waktu tempuh Benda hingga mencapai tanah adalah 3D Kemudian kecepatan Benda saat berada pada ketinggian 25 meter Di atas tanah adalah 20 meter per second Gerak vertikal ke atas Namanya gerak vertikal Berarti arahnya tegak Ke atas Berarti arahnya ke atas Maka benda itu diperlambat A nya untuk gerak vertikal ke atas Kita ganti dengan min ya Karena perlambatan Min G G nya adalah gravitasi Karena ini melawan gravitasi Persamaan gerak vertikal ke atas Ini dimodifikasi dari GLBB ya Karena geraknya vertikal ke atas Otomatis masih ada Kecepatan awal Karena kalau tidak ada kecepatan awal Tidak bisa dilempar ya Oke Min Min ini karena tadi terjadi perlambatan Jadi dari modifikasi Ketiga rumus ini ya Hanya diganti pakai Min VT sama dengan V0 Min Gt Yang kedua rumusnya adalah V0 Min Setengah Gt Kuadrat Kemudian yang ketiga S sama dengan V0 Kuadrat Min VT Kuadrat Per 2G Oh ini Saya ganti ya Biar sama kayak rumus yang itu Biar ada dia gak bingung Berarti nanti Kalau dimodifikasi Jadi VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Min 2GS Ini adalah persamaan yang ketiga G adalah Percepatan gravitasi Kita pakai 10 Meter per second Kuadrat Kemudian V0 Adalah kecepatan awal VT Adalah kecepatan akhir Satuannya meter per second T Adalah waktu tempuh Satuannya second Dan S Adalah perpindahan Posisi Kita coba Ke contoh soalnya Terima kasih telah menonton! Gimana adik-adik? Fisika Itu Sangat erat ya Dengan kehidupan kita Bahkan Fisika itu ada Ketika seorang tukang bangunan Melimpar genteng Ke atap rumah Saya menemukan Bahwa Waktu Dari genteng itu Berada di tangan Sampai dia berada Di titik tertinggi ya Ini saya slow motion Ternyata Butuh waktu Sekitar 0,8 detik Nah Saat Genteng itu Berada di titik tertinggi Otomatis Genteng itu Berhenti ya Itu Kecepatannya Adalah 0 Kemudian tadi Waktu untuk Mencapai titik tertinggi Adalah 0,8 detik Ini saya perolah dari Melihat secara Slow motion Di aplikasi Insert Nah Kita akan cari Kecepatan awal Untuk melempar genteng Ada Tiga rumus Untuk Gerak vertikal ke atas Yang pertama Ada VT Sama dengan V0 Min GT Kemudian Rumus yang kedua Ada VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Min 2 GS Kemudian Rumus yang ketiga Adalah S sama dengan V0 T Min Setengah GT Kuadrat Dari ketiga rumus ini Kita lihat Yang memuat Ada VT T Dan G Itu adalah Rumus yang Pertama Yang memuat VT V0 Dan G Ada T Kita gunakan Rumus yang pertama Kita gunakan Persamaan VT Sama dengan V0 Min GT Pada titik tertinggi Benda berhenti Berarti VT 0 Sama dengan V0 Min Gravitasinya 10 T 0,8 Ini kali Ini koma Berarti 0 Sama dengan V0 Min 8 Kecepatan awal Pelemparnya Adalah 8 meter per second Nah ini Setara Dengan Kita coba ya Ubah ke kilometer per jam Berarti Dikalikan dengan 3600 Dibagi Dengan 1000 Ini sama dengan 28,8 Kilometer Per jam Jadi ini Saya ubah Ini kan Kalau Ke kilo Dibagi 1000 Kalau Ke jam Dibagi 3600 Jadi setara Dengan 28,8 Kilometer Per jam Ini Bisa Bayangkan Sendiri Seberapa Cepat Atau Seberapa Lambat 28,8 Kilometer Per jam Ketika Ada Mengendari Sepeda Persoalan yang kedua Saya ingin tahu Tinggi atap rumah Tinggi atap rumahnya Kita akan gunakan Persamaan yang mana Jadi yang ditanyakan Tinggi atap rumah Berarti yang dicari Itu S ya Tinggi Kalau tadi Yang ditanyakan adalah Kecepatan Awal Ada S Ada V0 Ada GT V0 Kita gunakan Dari Hasil Perhitungan Persoalan pertama Oke Saya tulis dulu aja Biar adik Tidak bingung ya Jadi ada V0 Sama Dengan 8 Meter Per second Kemudian G nya Adalah 10 Meter Per second Kuadrat Kemudian Time nya Adalah 0,8 Detik Baik Yang ditanyakan S Berarti yang memuat Semuanya Ada S Ada V0 Ada T Ada G Adalah persamaan Yang ketiga Ini untuk persoalan Yang kedua Oke Saya langsung cari ya S Sama dengan V0 T Min Setengah GT Kuadrat Sama dengan 8 Dikalikan 0,8 Dikurangi Dengan Setengah Kalikan 10 T kuadrat Berarti 0,8 Kuadrat itu Jadi 0,64 Kemudian 8 kali 0,8 Itu 6,4 Dikurangi Setengah Dikali dengan 6,4 Sama dengan 6,4 Dikurangi Dengan 3,2 Hasilnya Adalah 3,2 Meter Nah Seperti ini ya Dik ya Kalau kita Bayangkan Rumah Dengan tinggi Atap 3,2 Meter Ini sangat Realistis Jadi Fisika itu Sangat erat Dengan kehidupan Sehari-hari Bahkan Ada ketika Rumah kita Contoh soal Ketiga Batu Bermasa 200 gram Dilempar lurus Ke atas Dengan Kecepatan Awal Sebesar 50 meter Per second Jika Percepatan Gravitasi Di tempat Tersebut Adalah 10 meter Per second Kuadrat Dan Gesekan udara Diabaikan Tentukan Yang A Waktu Yang diperlukan Batu Untuk mencapai Ketinggian Maksimum Yang B Tinggi Maksimum Yang Bisa Dicapai Oleh Batu Kemudian Yang C Lama Batu Berada Di udara Sebelum Kemudian Jatuh Ke tanah Baik Langsung Saja Saya akan Bahas Dari Persoalan Yang A Yaitu Waktu Yang Diperlukan Batu Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum Jadi Mula-mula Saya akan Tuliskan Terlebih Dahulu Yang Diketahui Yang Pertama Ada Kecepatan Awal Yaitu 50 Meter Per second Diketahui V0 Tadi Adalah 50 Meter Per second Nah Ketika Benda Berada Di titik Tertinggi Artinya Kecepatan Akhirnya Adalah 0 Atau Bisa Disebut Benda Berhenti Gravitasinya Nanti Akan Kita Gunakan 10 Meter Per second Kwadrat Nah Masa Di sini Tidak Berpengaruh Ya Karena Gesekan Udaranya Di APK Yang Ditanyakan Adalah Waktu Untuk Si Benda Ini Sampai Di Titik Tertinggi Ada Tiga Rumus Pada Gerak Vertikal Ke Atas Kita Tulis Lebih Dahulu Agar Semakin Hafal Yaitu Ada VT Sama Dengan V0 Min GT Kemudian Ada Pula VT Kwadrat Sama Dengan V0 Kwadrat Min 2 GS Kemudian Yang terakhir S Sama Dengan V0 T Min Setengah Dikalikan K Dikalikan Dengan T Kwadrat Kita Cari Yang memuat Variable Variable Yang ada Di Soal Ada V0 VT Dan Juga G Kita Coba Yang pertama VT Sama Dengan Fenomen GT Ada Semua Di Sini Kalau Persamaan Yang kedua Yang kurang Adalah Time T Kemudian Persamaan Yang ketiga Yang kurang Adalah Kecepatan Akhirnya Jadi Kita Gunakan Persamaan Yang pertama Baik Langsung Saja Saya Masukkan Ke Dalam Persamaan VT Sama Dengan V0 Min GT Diketahui VT Nya adalah 0 Kecepatan awalnya Adalah 50 Dikurangin Dengan Gravitasinya Tadi Adalah 10 Waktunya Adalah Yang Dicari Jadi GT Ini Maksudnya Adalah G Dikalikan T Kemudian Kita Akan Pindah Ruas 10 Dikalikan T Ini Karena Di ruas Kanan Negatif Kalau Pindah Ke ruas Kiri Jadi Positif 10 Kalikan T Sama Dengan 50 Jadi T Sama Dengan Pindah Ruas Di sini Kan Tadinya 10 Di atas Kemudian Nanti Kalau Pindah Ke ruas Kanan Nanti 10 Jadi Di bawah T Sama Dengan 50 Dibagi 10 Sama Dengan 5 Jadi Waktu Yang Diperlukan Untuk Batu Mencapai Ketinggian Maksimum Adalah 5 Detik Kemudian Yang B Ditanyakan Adalah Tinggi Maksimum Kita Tulis Terlebih Dahulu Yang B Diketahui V0 Sama Dengan 50 M Per Sekund Kemudian Gravitasi Adalah 10 M Per Sekund Kuadrat Kemudian Dari Persoalannya Yang A Diketahui Waktu Untuk Mencapai Titik Tertinggi Adalah 5 Detik Nah Yang Dicari Adalah Tingginya Atau S Persamaan Mana yang Kita Cari Ini Nanti Sesuai Dengan Variable Yang Diketahui Disini Ada V0 G T Dan Dicari S Maka Kita Gunakan Persamaan Yang Mana Oke Kalau Dede Pengen Lebih Paham Saya Tuliskan Lagi Ya Ada Tadi VT Sama Dengan V0 Min GT Kemudian Ada VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Min 2GS Kemudian S Sama Dengan V0 T Dikurangi Dengan Setengah Dikalikan G Dikalikan Dengan T Kuadrat Jika Persamaan Yang Pertama Yaitu VT Sama Dengan Venol Min GT Ini Tidak Ada Unsur S Jadi Bukan Kemudian Untuk Persamaan Kedua Yaitu VT VT Kuadrat Sama Dengan Venol Kuadrat Min 2GS Ini Tidak Ada Timenya Jadi Ini Kurang T Nah Kita Akan Gunakan Persamaan Yang Terakhir Langsung Saja Saya Akan Gunakan Persamaan Yang Terakhir Untuk Menjakan Persoalan Ini S Sama Dengan Venol Dikalikan T Min Setengah Dikalikan Dengan GT Kuadrat Sama Dengan Venol Tadi Sama Dengan 50 Dikalikan T Nya Adalah 5 Dikurangin Setengah Dikalikan Gravitasinya 10 T Kuadrat Berarti 5 Kuadrat Sama Dengan 50 Dikalikan 5 250 Kemudian Disini 10 Dibagi 2 Ini Dapat 5 Nah 5 Dikalikan 5 Kuadrat 5 Kuadrat Itu 25 Kemudian Dikalikan 5 Hasilnya Adalah 125 250 Dikurangin 125 Adalah 125 Meter Simulannya Adalah Tinggi Maksimum Yang Bisa Dicapai Oleh Batu Adalah 125 Meter Terakhir Lama Batu Berada Di udara Sebelum Kemudian Jatuh Ke tanah Nah Pada Soal Yang A Tadi Kita Sudah Mencari Waktu Yang Diperlukan Waktu Untuk Mencapai Tinggi Maksimum Nah Untuk Mencari Lama Batu Berada Di udara Sebelum Kemudian Jatuh Ke tanah Itu Gampang Sekali Tinggal Kita Kalikan 2 Karena Kita Lihat Ilustrasinya Untuk Soal Yang C Ini kan Batu Awalnya Dilempar Ke atas Nah Kemudian Dia mencapai Titik Tertinggi Dan Jatuh Ke tanah Nah Diketapi Waktu Untuk Mencapai Titik Tertinggi Adalah 5 sekot Nah Karena Tingginya Sama Ke atas Sama Ke bawah Ini Sama Berarti Waktu Untuk Kembali Ke tanah Juga 5 detik Jadi Jawaban Untuk Soal Yang C Adalah T Sama Dengan 5 detik Ini yang Ke atas Ditambah Dengan 5 detik Yang Ke bawah Sama Dengan 10 Sekat Berarti Itu Terakhir Dari Saya Taukah Kamu Siapakah Abraham Ningkong Ya Abraham Ningkong Adalah Presiden Amerika Serikat Ke 16 Beliau Berkata Whatever You Are Be A Good One Jadi Siapapun Kamu Jadilah Yang Terbaik Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Bye